Masya Allah Suatu pengalaman yang tidak bisa dilupakan ketika lahiran di Malaysia Mas Romli ini bertemu dengan orang baik Tiga kali bertemu dengan orang baik Naik grab dan itu di free kan Wow Itulah tingkat kepedulian yang mungkin wajib kita tiru guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Ca'am Wajib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu ya Dalam lindungan Allah SWT Dijauwakan dari segala merubah hayam Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin Oke guys kali ini kita akan reaksi sebuah video Requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram Yaitu dari Mas Iki guys Ya ini temannya Mas Toha ya teman-teman sekalian Nah disini pengalaman orang Indonesia melahirkan di hospital Malaysia Pelayanannya wow terbaik Alright guys banyak sekali mungkin yang akan kita dapatkan daripada video ini Mungkin daripada pengalaman ataupun wawasan kita Pengetahuan kita tentang bagaimana istilahnya melahirkan di Malaysia Bagaimana pelayanannya gitu kan Dan saya juga pernah mengalami yaitu lahiran di Indonesia itu bagaimana Nanti saya akan sharing juga kepada teman-teman sekalian Dan langsung saja guys kita play videonya Let's go Oke guys jangan lupa like share dan subscribe ke Mas Iki ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya jumpa lagi bersama saya Mas Iki Vlognya orang Indonesia yang berada di Malaysia Pokoknya banyak yang bertanya-tanya kepada saya Kenapa Mas Romlinya kurang upload Ataupun semalam gak upload gitu ya Ternyata Mas Romlinya telah Apa namanya itu Re ya Telah apa namanya Telah melahirkan baby istrinya Wah selamat ya Mas ya Bukan saya yang melahirkan Siapa Bukan istri saya lah Oh istri Sampian Kejap-kejap-kejap Ini sepertinya saudara anegis Mas Iki sama Mas Romlin ini Kayaknya sih guys Kayak mirip gitu ya Jadi Kalau gue yang ngelahirin Mau ngelahirin dari mana Oh iya iya Jadi pertanyaan saya sekarang Mas ya Iya Kelahiran Saya gak pernah melahirkan ya Iya Orang lain gitu ya Iya Laki-laki Dan saya bertanya kepada Sampian ini Kelahiran Sampian kan lahir istrinya tuh di Malaysia Iya Lahirnya di Malaysia Terus biayanya berapa Terus ke Kesihgasatannya Sampian kan termasuk warga asing Iya warga Bukan warga negara Bukan negara warga negara Apakah dilayan seperti warga negara gitu Kalau masalah pelayanan ya Memang Saya maaf Memang akui Memang yang terbaik lah Malaysia Yang terbaik ya Soalnya saya tuh pernah Punya anak di Indonesia Pernah 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 Sekarang ini punya anak di Di Malaysia Jadi Kedua-dua negara Udah pernah gue rasakan Pernah di alami Iya Pernah di alami Gimana rasanya Istri melahirkan di Indonesia Gimana rasanya Istri melahirkan di Malaysia Dan bagi saya Gue jujur Gue jujur Gue yakin banyak orang juga Tau Kalau pelayanan di Indonesia itu Rumah sakitnya Ini saya tegas mengatakan Bahwa buruk Pelayanannya di Indonesia Kok bisa bilang begitu mas Iya Banyak-banyak Beredar video Bukan hanya pengalaman gue saja ya Tapi banyak juga Berbagai video Yang udah Viral di Di sosial media Iya betul ya Berapa hari itu Banyak orang juga Yang dari Indonesia itu Berobat ke Malaysia Bahkan dokter sekalipun Dan sekarang Istriku tuh Melahirkan di Malaysia Di hospital Hospital UKM ya Hospital UKM Hospital UKM HSU GM Pelayanannya sangat baik Pelayanannya sangat baik Bagus banget Bagus banget Terus Apa ya Kita Waktu itu kan Kita Manggilnya tuh Bukan Bukan kita pergi ke sana Sendiri Kita manggil ambulan Oh Seperti Samen tuh Dilayani Terus Diambulan tuh Datang ke rumah Samen gitu Iya Wow Iya dijemput Dan paskan yang ini Yang saya Itu Apa Ya kagum dan takjub lah Gitu Karena pas Nelfon itu Jam 7.20 Jam 75 menit Jam 75 menit Jam 7 Lebih kurang 20 lah Lebih kurang 20 atau 22 menit Sudah sampai ke rumah Wow Cepat banget Cepat banget Iya cepat banget Padahal Jarak dari hospital ke rumah itu Ya relatif Agak jauh sih Itu relatif Agak jauh Lumayan jauh Cepat banget Iya Cepat banget Dan Pegawai-pegawai yang ada di Dalam ambulan tuh Sigap dalam Melayani Istriku gitu Sigap ya Iya Sigap banget Jadi gak di Maksudnya Ini bukan berbanding Bukan di Ini warga Ising ini gini-gini Itu tempat banggin Disamaranakan Disamaranakan Kan kami Sesampainya disana Pegawai-pegawainya itu Perawat-perawatnya itu Kita banggilnya perawat Kalau di Indonesia ya Iya Iya Waktu kita turun dari Ambulan itu Mereka itu Langsung lari Lari dari Lari dari Tempatnya masing-masing Untuk menyambut Istriku dan membawanya Terus Langsung Cepat Itu Waktu turun Di tempat Emerjensi Atau Apa ya Di Indonesia Itu tempat ICU Jadi memang Kinerja dokter Ini memang Sangat bagus Apanya Pasien itu Diutamakan Menanyakan Berapa Biaya Gaya Gitu ya Mas Langsung Gini Gini Kita ini Orang asing Orang asing Bukan warga negara Sudah Tahu Gimana Pikiran kita Kalau kita Orang asing Tentang pelayanan Tapi Yang saya heran itu Di Hospital UKM itu Tidak Tidak dipilah Entah itu Orang asing Entah itu Orang apa Yang diutamakan itu Keselamatannya Keselamatan Yang diutamakan itu Manusianya Bukan masalah Buangnya Spor atau IC Enggak Tapi yang Yang saya lihat Ini yang pengalaman saya Ini Bisa dilihat Di konten saya Nanti Karena disana Waktu itu Memang saya Buat video Karena biasanya Orang-orang Indonesia Tidak percaya Kalau Kita itu Mau ngomong apa saja Tidak percaya Seakan-akan kita ini Berbicara dusta Dan kebohongan Dibilang kontennya Settingan Padahal itu fakta 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 Memang yang kita Apa yang kita omong Itu fakta Dan Waktu Sampainya Kesana itu Gue terharu Banget Karena istriku Betul-betul Dilayani dengan Sangat baik Sangat baik Bahkan Gue mengumpamakan itu Pelayanannya itu Seperti Ibu dan anak Wow Seperti Ibu dan anak Pasti kalian Tau lah Gimana Seorang ibu Melayani seorang Anaknya Ketika mau melahirkan Seperti itulah Seperti itu ya Wow Keren sih Sikap Gak Sikap Gitu Ngeresponnya itu Depat banget Gue Sampai menangis Gue sama Sampai Terharu Terharu Bukan nangis Nangis Kenapa Terharu Karena kita Sendiri sadar Bahwa kita itu Warga asing Iya Warga asing Kita itu Bukan Orang sini Bukan orang Malaysia Tapi kita Dilayani dengan Sangat Begitu Baik Sangat Begitu Luar biasa Luar biasa Luar biasa Jadi Diutamakan Bukan uang Bukan Iya Gue Pertama Sisi Memang Ya Allah Saya ini Orang asing Tapi diperlakukan Seperti Ini Seperti ini Ya itulah Aku itu Sampai mengumpamakan Pelayanannya Seperti ibu Dan anak Wow Terima kasih Dan Ngomong Tentang Setelah itu Pasti Sampan Datang ke Administrisasi Administrasi Administrisasi Ya Allah Administrisasi Ya pokoknya Datrasinya Repot Banget Jadi Sampan Itu Bayarnya Berapa Gitu Pastinya Bertanya-tanya Daripada Sampan Sampan Kita Ini Mungkin Banyak juga Yang bertanya Berapa Bayarnya Kalau kita masuk Hospital Melahirkan Di hospital Malaysia Kita gak usah Berbicara ke situ Tapi kita Bicara tentang Syaratnya dulu Apa sih Yang diperlukan Untuk masuk Untuk Kita melahirkan Atau sakit Di Malaysia Yang pertama Karena kita orang asing Yang pertama Identitas Paspor 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 Yang Masih berlaku Masih berlaku Masih berlaku Itu harus Harus ada Harus ada Oke Kalau gak ada Biasanya gak diterima Terus yang kedua Ya Identitas itu penting Nah ya Penting Harus Ada yang Apa ya Istilahnya ya Yang bertanggung jawab lah Bermak mungkin Apa Pesakit Gak ada yang tanggung jawab Gitu gak mungkin Nanti yang ngurus Administrasinya Gimana Administrasinya Ngurus-ngurus Semuanya Harus yang Ada yang Mendampingi Lagi Ya Betul Harus Dan Ya seperti itu tadi Jika ada Urusan Mau itu Paspor Mau itu IEC Pelayanan Semua sama Wow Hanya di Itulah Di Pembayaran lah Kita itu Berbeda Berbeda Ya Gak berbeda Jawa Atau berbeda Apanya Kalau Kalah Masih mahal Masih mahal Di Malaysia Tapi Realitisnya kita Di sini tuh kita Cari rezekinya tuh Gampang Cari rezekinya tuh Senang kita dapat Uang Asalkan kita bekerja Tapi di Indonesia Susah untuk dapatkan Uang Gitu Itu berbedaannya Jadi Iya Jadi Apa ya Menurut saya ini murah Murah ya Murah Berbaloi lah Iya Cuman Ya mungkin Di negara Kita juga Seperti itulah Kalau orang asing Apa ya Diperlukan Deposit Deposit Iya deposit Deposit Untuk Orang asing tuh Biasanya depositnya Mahal Karena orang asing Karena orang asing lah Tapi Depositnya aja Depositnya aja Nanti Nanti Setelah Prosesnya sudah selesai Persalinannya Udah selesai Kelahirannya Udah Selesai semuanya Dan berjalan dengan baik Itu nanti Dipotong depositnya Itu Biayanya itu berapa Dan sisanya itu Dikembalikan Sama pihak rumah sakitnya Atau pihak hospitalnya Gitu 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 ya Iya Gak habis banyak kok Gak habis banyak Gak Memang kalau Apa Apa itu Depositnya memang 5.000 5.000 Iya untuk warga asing Warga asing Ini yang saya baca ya Untuk warga negara Itu 750 Ringgit Deposit Wow Berarti jauh banget ya Antara orang asing Dan orang tempatan Orang tempatan itu 750 Sedangkan orang asing 5.000 Karena memang Iya betul lah Gisya Namanya orang asing Kan kita gak tau juga Untuk memang Biasanya itu Kayak Sudah peraturannya Seperti itu Gitu Positanya Tapi Dikembalikan Sama pihak rumah sakit Wow Dikembalikan lagi Iya Bukan ditelan Enggak 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 Enak kok disini Bener Bener Nanti yang gak percaya Itu bisa nonton Di vlogku Yang waktu Ke rumah sakit Bisa juga di Vlognya Rombliya pertama ya Iya Biar kalian Enggak ini Enggak nuduh-nuduh Settingan Nanti dibilangnya Settingan lagi Lagi-lagi Pengadang-ada Enggak bener Bener ya Gue bener Sumpah Sangat baik Sangat baik Ini hospital UKM Pada waktu itu Kita yang Yang paling deket Hospital UKM UKM lah Paling deket Deket lah Enggak 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 deket Banget sih Enggak Jauh Daripada Hospital Jadi memang Pelayanan itu Enggak diberikan Ya mas Iya Ini pengalaman Pengalaman lagi Kan Saya tuh Enggak punya Kendaraan Yang namanya Orang asing Enggak boleh Kalau kita Enggak punya Lesson Enggak punya Lesson Enggak boleh Punya kendaraan Jadi aku tuh Setiap kali Mau ke Istriku Kan Adalah Disuruh Bawa Kan Bayiku Udah keluar Disuruh Bawa Itu Baju Baby Bawa Perlengkapan Baby Jadi Aku tuh Bolak balik Ke rumah Ke Hospital itu Aku tuh Tiga kali Bolak balik Ke rumah Free Bukan free Dari ini Ini gue cerita Gue naik Naik Grab Grab kan Karena gue gak punya Kendaraan Jadi naik Grab Mereka tuh Nanya Yang orang Grabnya tuh Nanya Dari mana bang Itu Istri Bersalin Saya Agak Menantuan Habis itu Istri itu Apa yang Sopirnya Pemandunya Itu Sudah cerita-cerita Cerita panjang Tentang Kelahirannya Itu Alhamdulillah Mereka itu Menggratiskan Menggratiskan Grab Grabnya itu Bukan usah bayar Bener Gue semakin Terharu Keren banget Gak sih Seperti ini Loh orang Malaysia Tiga kali Tiga kali Bolak-balik Grab yang lain Maksudnya bukan Grab yang sama Bukan orang yang sama Gue gak akan cerita Kalau orang yang sama Ini orang yang berbeda Berbeda-beda Tiga kali Saya ke rumah Ke hospital itu Tiga kali Orang berbeda Wow Gratis-gratis Digratiskan sama mereka Padahal mereka Mereka harus bayar Ke pihak Grabnya Iya betul Ini bukan Bukan Ojek Kalau ojek Persendirian Iya betul Ini Ini mereka harus bayar Harus bayar Ke syarikat Iya Ke syarikat Grab Tapi mereka Memfrikan semuanya Karena mereka tahu Keadaan saya Itu kayak gimana Jadi Kemanisiannya Kemanisiannya Sangat baik Sangat baik Bagus banget Terharu Bener Gue cerita Sama istri Istri nangis Tau enggak Bener Sumpah Istri nangis Gue cerita Sama istri Istriku nangis Biasa Sekali Iya Nangis istriku Karena Begitu banyaknya Begitu Adapnya Orang-orang Malaysia Yang saya Tangis Yang Istriku Tangis Kita ini Disini Hanya pekerja Iya Hanya pulih Tapi Mereka Tidak memilah Dia itu siapa Jadi ada Apa namanya Itu ya Saya ingin Menolong Itu besar Sekali Ini Kepala Yang Gue Enggak bisa Melupakan Luar biasa Sekali Oke Mungkin videonya Sampai disini Saja Karena kita Karena kita Akan Menunggu Bepinya Kita masih Di kedai Ya Videonya Sampai Ditutup Disini Saja Kalau Kalian Ingin Dibilang Kontennya Masih Selalu Bilang Settingan Kunjungi Juga Tidak Mas 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 Mungkin Pertang Hari Malam Senin Kalau Jadi Vlognya Kamu Ini Kemarin Lagi Kemarin Sudah di Upload Jadi Buat Kalian Kunjungi Itu Biar Dibilang Ini Settingan Selalu Netizen Dari Negeri Konoha Mas Dibilang Seluruh Bilang Ikinya Dibilang Settingan Semua Settingan Padahal Kita Cuma Ingin Berbagi Pengalaman Dibilang Settingan Kenyataan Yang Sekali Emang Berapa Gaji Kita Di Youtube Dibilang Settingan Itu Banyak Biayanya Nah Jadi Gitu Kalau Kalian Gak Percaya Lagi Bisa Kunjungi Juga Channel Nanti Deskripsinya Mas Insya Allah Letak Di bawah Kalau Gak Lupa Oke Jumpa Lagi Mas Kita Tutup Sampai Disini Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Jumpa Lagi Di Next Video Bye Bye Alright Guys Sudah selesai Videonya Dan Itulah Tadi Ternyata Mas Rom Li Suatu Pengalaman Yang Tidak Bisa Dilupakan Ketika Lahiran Di Malaysia Dan Orang Malaysia Pelayanan Rumah Sakitnya Sangat Sangat Bagus Sekali Dan Sangat Baik Sekali Sehingga Mas Rom Li Ini Terharu Dan Satu Lagi Bahwasannya Mas Rom Li Ini Bertemu Dengan Orang Baik Tiga Kali Bertemu Dengan Orang Baik Naik Grab Dan Itu Difrikan Wow Itulah Tingkat Kepedulian Yang Mungkin Wajib Kita Tiru Banyak Orang Yang Bercerita Tentang Kebaikan Kenapa Kita Harus Menolak Dengan Cerita Kebaikan Dan Kenapa Kita Harus Menerima Tentang Berita Yang Kejelekan Seperti Itu Setidaknya Kita Harus Apa Namanya Itu Mensari Agar Supaya Kita Menjadi Orang Yang Baik Maka Kita Dengarkan Yang Baik Ya Kalau Yang buruk Buang Sajalah Ya Anggap Tidak Ada Apa Karena Kebaikan Akan Dibalas Dengan Syurga Sedangkan Keburukan Akan Dibalas Dengan Siksa Allahuakbar Oke Guys Ya Sangat Baik Sekali Apa Yang Disampaikan Oleh Mas Ike Dan Mas Romli Ini Jadi Cerita Bagaimana Istilahnya Pelayanan Hospital Di Sana Bagaimana Administrasi Dan Lain Sebagainya Hampir Sama Dengan Konsep Yang Ada Di Indonesia Sebenarnya Guys Itu Berbeda Halnya Mungkin Setiap Kampung Ataupun Setiap Kota Setiap Daerah Itu Beda Beda Di Disini Juga Itu Pertama Kali Setelahnya Istri Lahiran Juga Saya Harus Deposit Seperti Itu Setelah Itu Deposit Hanya Separuhnya Saja Nanti Baru Dibayar Setelah Istilahnya Bayi Akan Pulang Seperti Itu Dan Itu Berlaku Di Setiap Rumah Sakit Hampir Semua Sama Tapi Berbeda Dengan Mungkin Gotanya Mas Iki Mas Romli Seperti Itu Tapi Kalau Untuk Disini Hampir Sama Saya Mendengarkan Bagaimana Administrasinya Kita Ditanya KTP Yang Lahiran Ataupun Walinya Dan lain Sebagainya Itu Juga Ditanya Seperti Itu Memang Sudah Prosedur Daripada Rumah Sakit Yang Mempunyai Akreditasi A Sampai C Biasanya Seperti Itu Saya Kurang Tahu Sakitnya A Sampai C Seperti Itu Oke Itu Saja Video Kali Ini Terima Kasih Dari Video Sampai Selesai Semoga Bermanfaat Dan Menambah Wawasan Kita Semua Jangan Sampai Keburukan Yang Kita Ambil Tetapi Ambillah Kebaikan Dan Buang Keburukan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax